Selamat bertemu kembali dengan pelajaran komputer. Kali ini kita akan membahas tata tertib sekolah. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Kita akan membuatkan tabel mengenai tata tertib sekolah. Program yang kita gunakan yaitu Microsoft Excel. Kita akan buatkan judul dulu, tetapi kita akan gabungkan 3 buah sel. Sel A1, sel B1, dengan sel C1. Kita akan gabungkan caranya yaitu kita blok dulu sel A1 sampai dengan sel C1 seperti ini. Nah untuk menggabungkannya kita pilih Merd and Center. Tinggal di klik saja, maka selnya akan tergabung menjadi satu buah sel. Namanya menjadi sel ABC1. Karena penggabungan antara sel A1, sel B1, dan sel C1. Kalau sudah seperti ini, bisa kita lebarkan arahkan mouse-nya di antara kolom A dan kolom B sampai berubah bentuk seperti ini mouse-nya. Tinggal kita geser. Kolom B-nya juga kita geser, kita lebarkan. Kolom C-nya juga kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita ketikan tata... Menggunakan huruf besar semua ya. Tata tertib sekolah. Seperti ini. Klik sel A2. Seperti ini. Kemudian ketikan NO dengan menggunakan huruf besar semua ya. Ingat, kalau misalkan ingin membuatkan tulisan menjadi besar atau huruf besar, bisa menggunakan caps lock ataupun shift ya. Kemudian letakkan mouse-nya di sel B2 seperti ini. Ketikan... Tata tertib. Kemudian pilih sel C2. Ketikan gambar. Seperti berikut ini. Sekarang kita akan mengetikkan isinya. Pada nomor di sel A3. Ketikan angka 1. Ke bawah 2. Ke bawah lagi 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai dengan nomor 10. Seperti ini ya. Kemudian tata tertibnya. Kita ketikan ya. Tidak datang terlambat. Kemudian tata tertib lainnya. Tidak menyakiti teman. Oke, berikutnya ya. Nah, ketika sudah diketikan semua. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ingat, pada saat awal mengetik. Yaitu kita harus menggunakan huruf besar. Kemudian kita akan memasukkan gambar di sini. Tetapi kita akan gabungkan dulu sel antara sel C3 sampai dengan sel C12. Kita akan gabungkan ya. Caranya yaitu kita blok saja dulu di sel C3. Diklik sel C3-nya. Kemudian turunkan ke bawah sampai dengan sel C12 seperti ini. Kemudian kalau sudah kita blok. Atau sudah kita seleksi. Pilih merge and center. Nah, cukup mudah kan untuk menggabungkan selnya. Ini menjadi satu buah sel. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah mengetikan seperti ini. Kita harusnya menggunakan garis-garis ya. Dengan cara kita akan blok dulu ya. Kita blok dulu. Kita akan berikan garis. Blok dari sel A1 sampai dengan sel C12 seperti ini ya. Nah, ini namanya di blok. Kalau misalkan sudah terblok sel A1 sampai dengan sel C12 seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan border atau garis. Dengan cara memilih border. Perhatikan di sini yang ditunjukkan oleh mouse. Tinggal di klik. Tanda panah yang kecilnya. Pilih all border. Maka garisnya akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalkan tulisannya ini ada yang tertutup. Maka kita bisa lebarkan kolom B-nya ya. Arah kamuasnya pada batas antara kolom B dan kolom C seperti ini. Tinggal di klik. Tahan, geser ke sebelah kanan. Sampai tulisannya terlihat semua. Kemudian pada angka. Di sini kan angkanya terlalu besar ya kolomnya. Jadi kita bisa kecilkan dengan cara arah kamosnya di antara batas garis A dan B. Di sini ya. Di sini ada garis ya. Tinggal di klik tahan. Kemudian tinggal tarik ke sebelah kiri. Nah, maka kolomnya akan menjadi kecil seperti ini. Nah, apabila kita akan melebarkan baris pada tata tertib sekolahnya. Tinggal kita arahkan pada baris ke satu dan baris ke dua di sini. Di sini ada batasnya. Arah kamosnya pada batas angka satu dan angka dua seperti ini. Tinggal di klik tahan. Kemudian tarik ke bawah. Maka barisnya akan menjadi lebar seperti ini. Kemudian pada baris ke dua. Ini akan kita lebarkan juga. Bisa mengarahkan pada batas antara baris ke dua dan baris ke tiga seperti ini. Sampai mousenya berubah bentuk. Kalau sudah tinggal klik tahan. Tarik ke bawah sedikit seperti ini. Kalau misalkan tulisannya ingin kita ubah. Misalkan tata tertibnya ya. Kita akan ubah ya. Tinggal di klik saja. Jenis tulisannya boleh diganti. Bebas ya diganti ya. Yang penting bisa terbaca dengan jelas. Kemudian posisikan tulisannya berada tepat di tengah-tengah. Dengan cara memilih center dan memilih middle align. Nah berarti posisi tulisannya tepat berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kalau misalkan ingin diberi warna. Tinggal pilih kaleng cat tumpah. Pilih di sini ada banyak sekali warna. Silahkan beri warna bebas. Kemudian tulisannya juga kalau misalkan ingin diberi warna. Silahkan beri warna bebas. Yang penting tulisannya harus jelas terlihat. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita akan mengatur tulisannya pada baris yang kedua. Caranya supaya lebih mudah yaitu kita blok dari sel A2 sampai dengan sel C2. Seperti ini. Kita blok. Tulisannya kita buat tepat di tengah-tengah. Tinggal klik yang center. Kemudian klik yang middle align. Jenis tulisannya kalau misalkan ingin kita ubah silahkan pilih font face ya. Kemudian pilih jenis tulisan yang menurut kita bagus. Misalkan ini ya. Boleh bebas untuk memilih jenis tulisan. Kemudian ukuran tulisannya cukup sebelah saja ya. Kalau ingin diberi warna selnya tinggal memilih gambar kaleng cat tumpah. Kita berikan warna yang berbeda. Misalkan seperti ini ya. Tulisannya kalau misalkan ingin diberi warna juga boleh bebas. Nah kalau misalkan ini tulisannya agak tipis. Maka kita bisa menebalkan tulisannya dengan memilih bold. Maka tulisannya menjadi tebal seperti ini. Kemudian kalau misalkan isinya isi dari sini. Jika kita ingin merubah jenis tulisan dan ukuran tulisannya supaya mudah. Yaitu dengan cara membloknya ya. Jadi kita blok dari sel A3 disini ya. Kita blok sampai dengan sel B12 seperti ini. Sel A3 kita blok caranya klik tahan sampai dengan sel B12 seperti ini. Kemudian kita ganti lagi jenis tulisannya. Misalkan yang boleh diketikan ya. Komikisan MS biasanya seperti ini ya. Ukuran tulisannya kalau bisa jangan terlalu besar dari judulnya ya. Kemudian jika ingin diberi warna tulisannya. Tapi biasanya kalau misalkan isi itu warnanya hitam supaya agak jelas ya tulisannya. Tinggal kita lebar-lebarkan. Nah kemudian kalau misalkan posisinya ya. Kita akan rubah posisi sel A3 sampai dengan sel A12 seperti ini. Kita atur posisinya supaya angkanya ini berada tepat di tengah-tengah dengan memilih center dan middle line. Seperti ini ya. Kemudian kalau sel B3 sampai dengan sel B12 kita akan rubah posisinya sebelah kiri tetapi berada di tengah-tengah pada tulisannya yaitu klik sel B3 tarik sampai ke bawah sampai dengan sel B12 seperti berikut ini. Kemudian tinggal tinggal pilih line left dan pilih middle line seperti ini. Kalau misalkan barisnya ini akan dilebarkan bisa dengan cara memilih baris ketiga ya. Ini arahkan mausnya pada angka ketiga seperti ini. Tinggal klik tahan geser sampai dengan baris ke 12 seperti ini. Kemudian kita bisa tarik di antara batas 12 dan 13 ini ya. Sampai mausnya berubah bentuk seperti ini. Tinggal klik tahan tarik ke bawah seperti ini. Sedikit-sedikit saja ya menariknya. Nah kalau misalkan terlalu banyak menariknya maka barisnya akan terlalu besar. Jadi sedikit-sedikit saja untuk menariknya. Nah jadinya seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan gambarnya. Jangan lupa gambarnya di-download dulu ya di Google Classroom yang sudah disediakan. Masih ingat kan cara mendownload gambarnya ya. Oke kalau misalkan sudah di-download gambarnya tinggal kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Pada kolom gambarnya. Pilih insert. Diklik insertnya kemudian pilih picture. Pilih this device. Kemudian kalau misalkan sudah pernah mendownload berarti ada di folder download. Disini silahkan di-klik folder downloadnya. Nah disini ada gambarnya yang sudah di-download. Silahkan di-klik kemudian pilih insert. Maka gambarnya akan masuk ke dalam sini ya. Masuk ke program Excelnya. Tinggal kita geser. Seperti ini. Tinggal kita masukkan gambarnya ke dalam kolom yang sudah tadi kita buat. Atau sudah kita sediakan. Nah kalau misalkan kolomnya itu kurang besar. Tinggal kita besarkan dengan cara mengarahkan mosnya kepada batas antara C dan D seperti berikut ini. Sampai berubah bentuk mosnya. Tinggal di-klik tahan. Geser seperti ini. Sampai dengan gambarnya masuk ke dalam tabel. Nah sepertinya kolom B ini kurang lebar ya. Tinggal kita tarik saja. Nah maka hasilnya seperti ini. Kalau misalkan judulnya kurang besar tulisannya ya. Kita bisa besarkan dengan cara meng-klik. Kemudian font size-nya atau ukuran tulisannya kita akan ubah menjadi 14. Seperti ini. Atau kita ubah menjadi coba 16. Oh 16 saja. Seperti berikut ini ya. Kemudian kalau misalkan pada baris keduanya akan kita besarkan juga atau kurang besar ya. Kita akan besarkan dengan cara memblok sel A2 sampai dengan sel C2 seperti ini. Font size-nya atau ukuran tulisannya tinggal kita tambahkan menjadi misalkan 14. Nah seperti ini ya. Ini sepertinya kolom A-nya juga kurang lebar. Kita lebarkan ya kolom A-nya. Lebarkan sedikit lagi. Maka hasilnya seperti ini. Nah perhatikan di sini. Pada nomor 6, nomor 7, nomor 8, sampai dengan nomor 10. Di sini masih ada yang kosong. Nah silahkan anak-anak isikan. Apalagi yang merupakan tata tertib di sekolah selain dari tata tertib di atas ini. Silahkan diisi ya. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Nah kalau misalkan sudah seperti ini. Maka anak-anak sudah membuatkan tabelnya. Tinggal disimpan dengan cara memilih file. Kemudian save as. Kemudian pilih browse. Kemudian pilih local.disk.e supaya aman. Tetikan file namenya yaitu tabel strip nama strip kelas strip absen. Kalau sudah tinggal tekan tombol save saja. Nah bagaimana? Bisa kan cara membuatkan tabelnya? Pak Yakin pasti anak-anak bisa membuatnya. Nah kalau misalkan sudah. Maka sudah disini dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa dan terima kasih.